Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terus makan berserat Itu yang penting ya Buah dan sayur jangan sampai nanti jadi Konstipasi pasiennya Sudah sulit untuk Buang air kecil, ditambah lagi dia juga Sulit buang air besar karena konstipasinya Jadi kan itu akan semakin nyari Terus juga hindari tadi Kafein, alkohol Malah yang kayak gitu yang bisa Mengiritasi Saluran kencing itu juga bisa Dan hindari tadi yang paling penting juga Ke arah infeksi gitu ya Jadi jangan sampai menahan kencing Habis itu Kalau misalnya memang sudah ada gejala Mengarah ke BPH yang gejala ringan Itu boleh untuk dibuat Buku catatan hariannya tadi Frekuensi kencingnya bagaimana Dan lebih perhatian Kalau memang sudah di tahap untuk Pembedahan dokter Elsa Biasanya terapi apa yang harus dilakukan setelah Mengalami pembedahan atau operasi Pada pasien? Jadi biasanya kalau emang sudah Sebenarnya kita sudah masuk ke era yang Teknologi semakin canggih ya Kalau zaman dulu mungkin masih Pembedahannya masih lewat perut Seperti itu ya Lebih invasif lagi Tapi kan kalau sekarang sudah ada Turpi tadi yang dijelaskan sama dokter Bella Sudah yang Dia invasif juga tapi sangat minimal Tentunya kalau sudah operasi pun Nanti akan dilakukan pemantauan Biasanya habis operasi akan lebih dipantau lagi Jumlah pipisnya Apakah memang sudah membaik Apakah sudah lancar Apakah sudah cukup Nanti akan ada indikasi Boleh pulang pasien itu Nah nanti pas pasiennya pulang Tentunya nanti akan ada kontrol ulangnya Tentunya ada catatan-catatan penting Apa yang tidak boleh Apa yang boleh untuk sementara Dilakukan sama pasiennya Intinya sih selama pasien itu patuh Patuh untuk terhadap Minum obatnya Terhadap perawatan pasca operasinya Seperti itu ya Insya Allah sih nanti Prognosisnya akan lebih baik Dan angka berulangnya Akan lebih kecil Seperti itu Ini walaupun sudah ada Di tahap pembedahan Apakah tidak menutup kemungkinan Ini akan terjadi kembali dokter? Iya Tadi di awal disinggung ya Sama dokter Bella Kalau BPH atau Hiperplasia prostat ini Bisa berulang Tapi jangka waktunya Kalau sudah dilakukan pembedahan Akan lebih lama 5-10 tahun tadi aduk ya Angka berulangnya 5-10 tahun sudah dilakukan pembedahan Saya rasa sih cukup lama ya Untuk berulangnya Tapi sejauh ini sih Jarang juga kasusnya Jarang terjadi berulangnya Mungkin yang menjadi penyebab Pasien itu mengalami pengulangan Seperti apa dokter? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Sama aja ya Kan menyebabnya itu Karena ada ketidakeseimbangan hormonal Biasanya Nah berarti Dari faktor hormonal Yang lebih berpengaruh Karena kalau misalnya usia kan Nggak bisa diulang juga Kembali Mungkin karena usianya juga Sudah semakin tua Ditambah lagi juga dengan Faktor hormonal penyebabnya tadi Ya ada yang hormonal Dan testosteron tadi Nah itu yang bisa juga Menyebabkan dari Berulangnya Apakah ada perbedaan tindakan dokter Untuk pengulangan Pasien pengulangan? Sejauh ini kalau itu masih turp Karena dia minimal invasif juga Terus Sedikit aja sih operasinya Gak ada meninggalkan bekas Oke Kalau dari dokter Elsa Pesannya kepada pemirsa di rumah Agar terhindar dari Pembesaran kostrat Khususnya untuk para laki-laki Dan bapak-bapak ini ya Kalau pencegahan kayaknya Udah ya Udah lengkap tadi dijelaskan oleh dokter Bella Hanya saja pesannya Lebih aware lagi Mungkin kalau memang Udah rasa-rasa nih Udah ada gangguan Terhadap berkemihnya Terhadap pipisnya Untuk segera berobat Karena semakin cepat Semakin dini Untuk dilakukan diagnosa Nanti semakin cepat juga Dilakukan tata laksana Atau terapinya Nanti hasilnya akan Atau tingkat kesembuhannya Pasti akan lebih baik lagi Harus lebih aware lagi ya dokter Dari dokter Bella? Sama Yang penting kalau ada keluhan Segera ke dokter Terus nanti Untuk penanganan lebih lanjut Kan akan dilakukan Sama dokter yang lebih Spesialis gitu ya Sama aja Memang kuncinya Jangan menunda-nunda ya Segala hal itu Jangan ditunda-tunda ya Oke Dokter Bella Dan juga dokter Elsa Terima kasih Karena sudah memberikan Edukasi yang sangat penting Kepada pemirsa di rumah Diharapkan kita Semakin aware lagi Dengan kesehatan diri sendiri Saya Helda Amelie Untuk diri Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih